Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, inilah pertemuan terakhir kita sebelum ujian semester, yaitu adalah pertemuan 15 dan ujian semesternya adalah pertemuan 16. Pada mata kuliah mesin-mesin pridaya ini adalah kita perlu juga memahami tentang operasi pemasangan, pemeliharaan, dan mengatasi gangguan pada pompa. HAT sistem adalah HAT yang diperlukan dalam mengalirkan zat cair melalui sistem pemipaan. Di mana operasi dengan kapasitas tak penuh dan ada operasi dengan kapasitas berlebihan. Jika debit aliran Q sama dengan 0, maka pompa akan panas. Dika HAT dan dioperasikan dekat katup tertutup, maka temperatur akan naik dan timbulnya sebuah kapitasi. Nah, misalnya dari daya poros pada pompa, pada pompa naik di kecepatan spesifik rendah. Kemudian terjadi kapitasi. Kemudian motor penggerak harus berdaya besar agar pembeban yang tidak terlebih. Kemudian laju aliran dalam pipa harus dibatasi dengan memasang katup-katup pengatur. Kemudian pengaturan kapasitas itu, itu cara pengaturan, kemudian modifikasi pompa. Kalau cara pengaturan itu pengaturan katup, pengaturan putaran, pengaturan sudut, pengaturan jumlah pompa yang bekerja, dan pengaturan dengan reservoir, sedangkan modifikasi itu adalah pemotongan imperler. Kemudian pengurangi jumlah tingkat. Nah, prosedur menjalankan dan menghentikan saat start dan stop, hal-hal yang diperhatikan. Memancing pompa, urutan buka tutup-tutup, gajalah transien yang berhubungan dengan start dan stop, kemudian penjagaan benturan air atau water hammer. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pengertian kapitasi adalah suatu fenomena perubahan fase uap dari cair yang sedang mengalir karena tekanan berkurang. Gajah di bawah tekanan uap jenuhnya. Kapitasi terjadi pada sisi hisap pompa, misalnya pada tekanan 1 ATM akan mendidih, menjadi uap pada suhu 100 derajat falsius. Kapitasi disebabkan kena adanya tekanan isap terlalu rendah. Itu pernah diteritakan oleh Rasik dan kawan-kawan pada 1936. Menentukan bahwa melalui terbentuknya gelombang sampai gelombung pecah yang merupakan waktu sekitar 0,03 detik. Kemudian gelombung akan terbawa aliran kuda, sampai akhirnya berada pada daerah yang mempunyai tekanan lebih besar daripada tekanan uap jenuh airnya sendiri. Nah, pada tulisan sebelumnya kita telah mengenal pengaruh kapitasi dan kelarifikasi kapitasi berdasarkan pejabat utama. Kali ini kita kembali memperdalam pengaruh kapitasi ini secara lebih detail. Sebelumnya kita telah tahu pengaruh kapitasi secara umum adalah berkurangnya kapasitas pompa, berkurangnya head atau pressure, terbentuknya gelembung-gelembung udara pada area bertekan rendah di dalam selubung pompa atau polut. Kemudian suara bising saat pompa berjalan, terusnya kerusakan pada impeller atau selubung pompa polut. Nah, kapitasi dinyatakan dengan CPTIS atau lubang di dalam pelida yang kita pompa. Lubangnya juga dikatakan sebagai gelembung-gelembung. Maka kapitasi sebenarnya adalah perbentukan gelembung-gelembung dan pecahnya gelembung tersebut. Nah, mendidihnya cairan terjadi ketika ia terlalu panas dan tekanannya terlalu rendah. Pada tekanan permukaan air laut 1 bar 14,7 PSI, air akan mendidih pada suhu 220 Fahrenheit atau 100 Celsius. Jika tekanan tekanannya turun, air akan mendidih pada suhu yang lebih rendah. Ada tabel yang menyatakan TTGI pada setiap suhu yang berbeda. Nah, satu tekanan di sini digunakan adalah absolute, bukan pressure gauge. Ini jama dipakai terkali kita berbicara mengenai sisi isa pompa dengan menghidari tanda minus. Maka saat menyebukkan tekanan atmosphere mole, kita katakan satu ATM sama dengan 14,7 PSI. Pada permukaan air laut, pada sisi matrik, kita bisa memakai bahwa 1 bar adalah sama dengan 100 KPA. Kemudian, ini terjadi karena gelombang-gelombang udara yang banyak mengambil tempat atas space dan kita tidak bisa memumpahkan cairan dan udara pada tempat dan waktu yang sama. Otomatis cairan yang kita perlukan menjadi berkurang. Jika gelombang itu besar pada ice impaler, pada mata impaler, pompa akan kehilangan pemasukan dan akhirnya perlu priming atau tambahan cair pada sisi isap yang menghilangkan udara. Nah, pengaruh kapitasi atau tekanan head berkurang. Gelombang-gelombang tidak seperti cairan, bisa dikompresi atau kompresi bakna. Nah, hasil kompresi inilah yang menggantikan head, sehingga head pompa sebenarnya menjadi berkurang. Pembentukan gelombang pada tekanan rendah karena tidak bisa terbentuk pada tekanan tinggi. Kemudian, bagian-bagian pompa yang rusak. Nah, keruskan ini kebanyakan terjadi membentuk sudut ke kanan pada metal, tetapi pengalaman jika bahwa kecepatan tinggi cairan kelihatannya pada datang dari segala sudut. Semakin tinggi kapasitas pompa, kelihatannya semakin kapitasi terjadi. Nilai spesifik speed pump yang tinggi mempunyai bentuk impaler yang memungkinkan untuk beroperasi pada kapasitas gigi dan power yang rendah. Dan kecil kemungkinan terjadi kapitasi. Hal ini biasanya dijumpai pada casing yang berbentuk pipa. daripada casing yang berbentuk polut seperti yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk cairan menghindarinya, kapitasi juga menyebabkan suara yang berisik, getaran, korosi, yang disembuka karena adanya reaksi kimia antara gas dan logam. Dan juga menyebabkan performasi pompa akan menurun. Sehingga pompa tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi, cara yang bisa digunakan untuk menghadiri terjadi kapitasi, Pertamanya, tekanan isap tidak boleh terlalu rendah. Terlalu rendah. Pompa terlebih dahulu letakkan jauh di atas permukaan cairan yang di pompa sebab menyebabkan kit statisnya besar. Kecepatan aliran pada pipa isap tidak boleh terlalu besar. Bagian yang mempunyai kecepatan tinggi dan maka tekanan yang akan rendah. Oleh karena itu, besarnya kecepatan aliran harus dibatasi. Caranya dengan membatasi diameter pipa isap tidak boleh terlalu kecil. Tiga, menghindari instalasi berupa belok-belokan. Itu akan menjadikan suatu kerugian atau mineralosis. Belokan yang tajam kecepatan aliran tidak akan meningkatkan, sedangkan tekanan tidak akan turun sehingga menjadi perawan terhadap kapitasi. Kemudian pipa isap dibuat sependek mungkin, atau dipilih pipa isap satu nomor lebih tinggi untuk mengurangi kerugian gesek. Tidak menghambat aliran pada sisi head total papa harus sesuai dengan diperlukan pada kondisi operasi yang sesungguhnya. Waterhammer, benturan air, gejalanya apa, kerusakannya apa, mencegahnya bagaimana. Gejalanya dari skopitas itu sendiri adalah bila suatu aliran zatnya dalam pipa dengan tiba-tiba dihentikan dengan bentuk kaktuk secara cepat, sehingga terjadi benturan dan akan timbul tekanan melonjak dan diikuti fluktuasi tekanan di sepanjang pipa untuk beberapa saat. Bila sebuah pompa yang bekerja tiba-tiba mati atau disipadang, aliran akan terhalang impalus sehingga mengalami perlambatan mendadak, tekanan pada pompa dan pipa juga akan mengalami lonjakan. Itu berarti pompa diperlengkapi kaktuk yang dapat diatur, pompa dipasang tanpa kaktuk di sisi keluar, pompa diperlukan dengan kaktuk cegah di sisi keluar. Kerusakan. Nah, kerusakan biasanya ada pompa, kaktuk, atau pipa dapat pecah karena lonjakan tekanan pada waktu tersebut di water hammer. Pipa dapat kempes atau melesak. Melesak karena tekanan negatif atau tekanan vakum yang terjadi di dalam pipa di belakang kaktuk atau pompa. Jika tekanan negatif pada satu titik dalam pipa menjadi lebih rendah daripada tekanan uap air, maka terjadilah sebuah penguapan. Nah, jika putaran balik dari pompa tidak dicegah, dapat timbul kerusakan karena putaran dari atau kerusakan lain pada pompa yang digerakkan. Dan penggerak. Penjegahannya. Ada beberapa cara untuk penjegahannya. Itu menghindari tekanan negatif dan pemisahan kolam jatah air. Yang kedua adalah penjegahan lonjakan tekanan. Dalam menghindari tekanan negatif dan pemisahan kolam jatah air, itu roda gaya pada pompa, tengki berodam, katuk laluan udara, kamar udara atau air chamber, mengurangi kecepatan di dalam pipa, mengubah bentuk pipa. Sedangkan, mencegah lonjakan tekanan, menutup penutupan lambat, pelepasan tekanan, dan penutupan cepat. Nah, pemasangan. Pemasang pompa mendatar, pompa tegak, pompa sumur dengan motor benam, pemipa, dan pencegah getaran dan bunyi. Nah, pemeriksaan penduluan cara menjalankan pompa. Yang pertama itu, periksa arah putaran. Berikutnya, pemanasan atau pendingin awal. Kemudian memancing, meriksa katup seorang pada pipa isap. Pemeriksaan pipa alat bantu, pemeriksaan dengan memutar koros, pemeriksaan minyak pelumas bantalan, keruskan pemeriksaan kelurusan, dan pemeriksaan sistem listrik, dan pemeriksaan tada isap, dan pipa isap. Itu jenis pemeriksaannya. Kemudian, pemeriksaan pada kondisi operasi, itu cara menangani instrumen, pemeriksaan cakran pengimbang, pemeriksaan getaran dan bunyi, pemeriksaan bantalan, kemudian temperatur dan kebocoran pada kotak packing, dan pembacaan manometer dan ampermeter. Pengamanan untuk penghentian pompa. Jika pompa berhenti, karena listrik pada saat operasi, pemeriksaan harus dibuka atau dimatikan, dan pada saat yang bersamaan, katup keluar ditutup untuk pompa aksial. Katup pembocoran, katup pembocor, udara harus dibuka sebelum katup keluar ditutup. Kemudian, zat cair perapat pada kotak packing, harus dibiarkan selama ada zat cair di dalam pompa. Berikutnya, bila pompa menggunakan air pendingin, tutup katup air pendingin setelah pompa dihentikan. Kemudian, jika pompa dipancing dengan pompa paku, maka buka katup pembocor udara atau paku breaker setelah pompa dihentikan. hingga air akan di dalam pipa hisap akan kembali masuk ke tanda hisap. Pompa sentripol dapat dimatikan setelah katup keluar ditutup rapat. Jangan sekali menutup katup pada sisi hisap sebelum motor dimatikan. Kemudian, penanganan pompa cadangan, pompa cadangan harus dioperasikan secara periodik. Pompa cadangan atas NB pump harus dipersiapkan untuk dapat desar setiap saat. Penanganan pompa yang tak dipakai dalam jangka waktu lama. Permukaan, permukaan seperti bantalan, poros, penekan paking, dan kopling harus dilumuri dengan minyak asal zat metika karat. Jatuhnya dalam pompa harus dibuang dengan dikeringkan. Pengelolaan kartu kendali pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, log operasi pump, dan penyediaan suku cadang. Nah, mengatasi gangguan. Pertama, pompa sukor dipancing atau katup bisap. Apakah katup bisap tersembat atau tersembat sampah atau benda asing? Kalau tidak, apakah dudukan katup aus? Kalau iya, berarti kan benda-benda asing jika katup dilengkapi dengan rantai penerik, gerak rantai ini naik dulu di atas pantai. Jadi, apabila katup bisap tersembat atau tidak? Kalau dia tidak, kita lakukan apakah dudukan. Apakah dudukan katup aus? Kalau iya, terbaiki katup atau ganti dengan yang baru. Kemudian, pompa paku mengelah beberapa kerusakan dan menangani permasalahannya. Nah, pompa berputar, tapi tidak mau keluar atau aliran kurang besar. Motor melalui pembebanan lebih, bunyi ketan terlalu berlebih, bantalan pemanas melebih batas, kebocoran dan pemanasan kotak packing dan akan menjadi panas air bocor dari perapat mekanis. Baik, masalah sekalian, ini adalah pertemuan terakhir. Ini adalah sekilas tentang operasi pemasangan pembebaran dan mengatasi gangguan pada pompa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.